hai oke halo guys kembali lagi bersama saya pendek Mawang kali ini saya mau membuat tutorial bagaimana cara membuat stop motion yang dibutuhkan adalah ini yang pertama ya guys ya kalian butuhkan adalah tripod ya tripod ini yang kecil untuk jarak dekat ya membuat figurnya ya nah ini untuk bagian posisi ke atas atau jauh pakai tipot yang tinggi ini ya lalu kalian butuhkan ada figurnya juga yang ingin dibuat apa Hai yang membuat ceritanya lalu kalian punya ada diorama diorama misalkan rumput-rumput ataupun juga ada background guys backgroundnya seperti ini guys biasanya suasananya seperti alam-alam gini gitu ya yang backgroundnya lagi seperti ini rumputan dan juga ada lembok ya ataupun ini kayak kayu gitu oke dan kalian juga butuh sebuah green screen ya untuk membuat latar belakang juga nanti dibutuhkan ya screen ini ataupun warna-warna lainnya backgroundnya nanti bisa kalian gunakan oke lalu kalian butuhkan adalah sebuah lampu atau sebuah studio juga studio mini ya seperti ini guys ini dia sudah lama saya pakai ya jadi kotor ya jadi kita ini guys Nyalakan lampunya mesti ada terang di ini terang kita coba pakai pake gambar ini ya guys pepohonan misalnya nih pepohonan di sini ya lalu dikasih yang 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 dikasih seperti ini guys oke lalu figurnya masukkan ke dalam sini oke kan terlihat bagus ya terang ya nanti kalian pasin aja gambarnya gambarnya oke ini saya belinya terlalu pendek ya di sebelah gigi ini sebagai contoh aja ya guys lalu kita butuhkan satu lagi yaitu aplikasi untuk membuat stop motion yaitu stop motion studio oke nanti saya coba membuat videonya ya stop motion nya ya oke kalian bisa ganti backgroundnya apa gitu jadi ada cahaya juga oke beda kalau nggak ada lampu ya hati gelap gitu jadi masih ada tenang biar lebih menarik oke jadi harus ada studio kecil gini ini sedang minit sedang minit kalian taruh di meja pakai tripod ini ya ya di hubungi oke nanti saya uliat kasih aplikasinya ya nah hai hai